Intro Oknum Pas Pampres Pembunuh Jual Obat Melengos Didakwa Auditor Militar Dengan Pasal 340 KHB 3 Oknum Anggota TNI Yang Menjadi Pelaku Pembunuhan Terhadap Korban Iba Pashgur Menjalani Sidang Perdana Di Pegatilan Militar 2 08 Jakarta Senin 30 Oktober 2023 Ketiga Oknum Anggota TNI Yang Peraka Rir Suwani Balik Anggota Pas Pampres Peraka HS Anggota Dari Satuan Direktorat Topografi TNAD Perakaji Anggota Kodam Iskanar Muda Ketiganya tiba di Pegatilan Militar 2 Cakung Jakarta Timur sekitar pukul 9 lewat 23 menit Waktu Indonesia Benjan Barat Mereka dibawa oleh mobil tahanan berwarna hijau tua dengan pengamanan dari polisi militer Ketiganya begitu tiba hanya tertunduk Begitu juga saat perjalanan memasuki gedung pengadilan militer ketiganya terus menunduk kepalanya Tidak sepatah pun keluar dari ketiganya saat melewati kerumunan pengadilan militer yang sudah menunggu terdakwa di lobi Ketika terdakwa nampak melengos sambil memasuki ruangan di dalam gedung pengadilan militer 2 Dalam sedang ini, auditor militer selaku penuntut umum dalam peradilan militer akan menyampaikan dakwaan terhadap ketiga pelaku dalam bentuk pasal kombinasi Yakni ke-1 Primer Pasal 340 KHB, Junto Pasal 55 Ayat ke-1, ke-1 KHB Bahwa Praka Riswani Malik bersama-sama Praka HS dan Praka J melakukan pembunuhan berencana terhadap Imam Ashkur seorang penjual obat Kemudian Subsider Pasal 338 KHB tentang pembunuhan Junto Pasal 55 Ayat ke-1, ke-1 KHB Lebih Subsider Pasal 351 Ayat ke-3 KHB tentang penganiayaan Junto Pasal 55 Ayat ke-1, ke-1 KHB Lalu kedua Pasal 328 KHB tentang penculikan Junto 55 Ayat ke-1, ke-1 KHB Pasal kombinasi ini sesuai dengan hasil penyelidikan Pemdam Jaya dan penelitian berkas perkara auditor militer Sebagai informasi, Imam tewas usah diculik oleh Praka Riswani, Praka Chas Mawir dan Praka Heri dari toko obatnya di Remboa, Ciputa, Tanggerang Selatan Imam juga dianyaya Jasar Imam ditemukan di aliran sungai kawasan Karawang, Jawa Barat ketiga pelaku yang merupakan prajurit TNI kemudian ditangkap Pemdam Jaya Diketahui Praka Heri berasal dari Direkturat Topografi Angkatan Darat, Praka Chas Mawir dari Kodam Iskandar Muda Aceh, dan Praka Riswani dari Satuan Pas Pempres Sementara itu, Polda Mitral Jaya menetapkan warga sipil sebagai tersangka dalam kasus itu Mereka adalah AM dan Heri, dua orang prajurit penada hasil kejahatan para prajurit TNI Satu lagi yakni Zul Hadi Satria, Saputra alias MS yang merupakan KKI para Praka Riswani